Karena kemarin Gus Iqdam tidak bisa rawo, belum bisa, waktu bareng acara di Wonosobo, ini kemarin sudah ditawarkan Gus Miftah, Bismillah, semoga dalam waktu dekat, mungkin di tahun ini, mungkin di tahun depan, karena 4 bulan garing hitung, nanti Pak Lora juga mohon dukungan, panjenengan semua, disupport, iya didukung persiapan, ya anak sing urun tenaga, anak sing urun pikiran, urun itu gak harus uang, si ngora duit-duit masa harap dibaksa, dijaluki duit, Bismillah, Pak Lora sudah bersiapan, wistuku sapi, uang disebeleh. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan salawat Nabi, Semoga dapat menembah iman dan takwa kita kepada Allah, serta mendapat syafangat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang dilanjutkan dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton. 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 Saya menonton. Terima kasih telah 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 menonton. besok acara pengajian Pak Lurah bisa mendapat jadwal yang pasti dari manajemen Gus Miftah mudah-mudahan dalam waktu dekat Desa Purwasaba masyarakat Purwasaba bisa ngundang Gus Miftah kepingin banget saking keliwat saking ngundang ke Yai Sing top-top ngundang ke Yai Sing panjenengan pada seneng tapi apalah daya karena beliau-beliau itu sangat sibuk kita harus tahu Hai sudah dijadwalkan pun nanti bisa juga jadwalnya berubah tapi yang penting perubahan jadwal disampaikan ya kurang lebih dua minggu sebelum jadi kita persiapan istilahnya sudah persiapan yang terlalu siap jebule nggak dateng kan sia-sia nanti akan kecewa semua terus Hai untuk Hai panjenengan semua warga masyarakat Purwasaba hal-hal yang tidak perlu ditanggapi tidak perlu dibesar-besarkan wis intini panjenengan rasa gampang terprovokasi menjelang pemilu tahun 2024 G Monggo milih sesenengi panjenengan jenengan seneng karo caleg siapa baik Monggo jenengan seneng karo calon presiden siapa baik Monggo tidak ada pengaruh dari apalagi dari saya selaku orang yang bekerja di pemerintahan G nggak boleh Hai terus kemudian Hai maulid nabi jenang ngerti potensi nopo ibu-ibu mauludan maulidan iku hari nopo Hai hari apa Hai hari kelahiran kanjeng nabi Muhammad salallahu alihi wassalam nge Insyaallah jenengan angker gelem memperingati maulidan jenengan kuip Hai janjinin nabi Muhammad gmaring umateng gm Hai panjenengan bakal ditunggu nang surgane gusti Allah amin ya rabbal alamin jadi panjenengan Hai panjenengan kepengen aporat tindak haji Maring tanah suci Hai pengen gih bago terikaropak kaji hari singwis kaji umroh bolak-balik Maring tanah suci beke pengen baik apa maning sing urung panjenengan semua Hai panjenengan semua tak dongak na moga-moga teyeng jahroh Maring makame kanjeng nabi nabi ke Maring istananya kanjeng nabi Muhammad nangrodo kong sing paling mungsui kanjeng nabi sing armate nih kanjeng nabi dikuburinang baratnya kanjeng nabi apa maning panjenengan umat tewis intinya kutu percaya g bahwa semua umat kanjeng nabi akan ditunggu nanti di surganya Allah Hai amin Pak Budi Pak hadwis Budi eh 2025 purna Pak hadwis kidi 2024 purna Pak Anto ulu-ulu kepingin apa jereka pengen umroh Oh iya tak temeni didongahkan lagi rong ebu selawih Pak Budi umroh ngomroh nah make Hai tali ringimang ke Pak Budi makat umroh Bismillah di Insyaallah bisa ngomong angger niat temenan Pak kidi 2024 jere niateng ngomroh tak paringin esok tali asih Hai beliau semua yang sudah berjasa di Desa Pura Sabah Dati Kadus Pak kidi itu dari tahun 90 berarti sampai sekarang sudah 33 tahun tidak tidak ada salahnya G kalau Hai pemerintah desa itu memberikan penghargaan penghargaan memberikan Hai apa bebunga nge bahasa Jawa nge niatenggo makat umroh moga-moga makat umroh temenan nge amin anggar orang makat umroh sing dosa udah pak lurah sing janji ngisih 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 naang anggaran nabung-nabung anggaran Ben pada waktu purna tugas sesuai yang diharapkan Gih walaupun nilainya tidak besar tapi kalau itu pesangon atau tali asih atau penghargaan digunakan untuk hal-hal yang mulia hal-hal yang besar orang anak lalanya seumur hidup gih bismillah Pak Budi gisah di seregep ngaji kayak Pak lurah iya Pak lurah gemini orang seregep ngaji tadi lurah dihundang jadi seregep ngaji jemuan masih tanya seregep jemuan amin moga-moga seterusnya jemuan gimana sing seregep Pak lurah harap Pak Budi Gih aja Pak Budi tok ngopak lurah ngesok ngantor Pak lurah lah apa-apa Pak Budi Pak lurah harap Pak Budi Gih Hai Bapak Ibu semua Hai mungkin sambutan dari saya cukup Gih yang pertama dan utama tadi saya saya sudah sampaikan intinya menjelang Hai pemilu menjelang pesta rakyat panjenengan semua harus bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang masing-masing orang usah kalau tangga teparo berisik ribut reyang gara-gara beda pilihan buatan penting Gih Nge wis pokoknya jenengan dongak negeri ini aman dijauhkan dari segala bencana panjenengan semua warga pura sabah diberikan rezeki yang melimpah yang banyak yang berkah barokah diberikan kesehatan umur yang panjang tali silaturahmi yang baik dijaga terus Gih sebab dengan silaturahmi kita itu memanjangkan umur uripe bahagia orang kaken mungsu orang kaken sing sebel ewon dene kita semua sudah berbuat baik kita semua sudah berbuat yang benar masih ada orang yang tidak suka urusannya wong sing orang seneng malah ngurangi dosan ini dewek Gih Nge aja nyong ngarep sembarangan baylah benaknya sing jelem mengkosinya jadi dosanya dikurangi ya malah tambah dosa Gih kalau panjenengan berbuat baik tapi orang masih tidak suka urusannya wong sing orang seneng sing penting jenengan wis apik karo wong Gih Insya Allah Gusti Allah sing bales kurang lebihnya mohon maaf bila itofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati